Monkey D. Luffy sebagai karakter utama, dia itu kalau kita bedah secara filsafat atau secara ideologi, dia itu berideologi sosialis karena atau apa ya, dia lebih mementingkan kepentingan umat yang banyak daripada dia sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah amabadu, di malam ini saya bersama teman saya sahabat Pajar, dia itu ahli di bidang perkartungan. Jadi setiap kartun itu dia bedah secara ideologinya, nah sekarang beliau itu sedang menggeluti atau mempelajari tentang ideologi dari film apa Ajar? One Piece Film One Piece, ya itu ternyata film One Piece itu sangat banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil sebagai manusia, nah dia pun memiliki channel sebetulnya, channel apa Ajar? Ideologi nakama Ideologi nakama, itu berbasiskan ideologi, pemikiran. Nah bagi saya ideologi ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk panduan hidup sebetulnya ideologi itu. Untuk gaya dan cara berpikir, jangan sampai kita menjadi manusia tanpa ideologi. Kalau misal manusia tanpa ideologi, bagi saya seperti robot-robot yang bukan manusia, robot yang tidak punya ideologi itu robot sebetulnya. Iya. Kalau manusia harus punya ideologi, nah. Hewan ya? Hewan. Hewan. Hewan, robot, apalah. Yang penting bukan manusia, karena ciri dasar manusia berpikir, dan berpikir itu senantiasa harus ada panduan ketika kita berpikir, salah satunya ideologi. Nah kira-kira Jer, apa yang bisa diberikan kepada penonton manusia plural ini, diberikan kepada penonton manusia plural dari ideologi nakama? Iya. Oke Jer. Silahkan Pak Gojer. Yang bisa diberikan ya. Yang bisa diberikan yang pertama, anime atau kartun manga itu bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai ruang multiliterasi di zona 4.0 kan semua harus berbasis teknologi, dan dimana minat baca yang kurang di kita bisa tertutupi dengan banyaknya yang menonton anime gitu. Jadi anime bukan cuma hiburan, tapi menjadi ranah pendidikan baru untuk sebuah ideologi sendiri. Nanti itu anime mampu membangkitkan literasi, atau memang di dalam anime itu ada muatan-muatan literasi? Ada, ada muatan literasinya, ada sejarahnya, ada filsafatnya, semuanya ada di one piece lengkap gitu. Jadi seperti kita mencari ilmu pengetahuan lewat film kartun gitu? Ya, kayak gitu. Apa saja Jer, yang kamu bisa-bisa berikan kepada teman-teman ini, ideologi apa yang sekiranya bisa manfaat? Yang mungkin ada di one piece ya, yang contoh-contoh besarnya, seperti kalau kita bedah karakter, misalkan Monkey Deluffy sebagai karakter utama, dia itu kalau kita bedah secara filsafat atau secara ideologi, dia itu berideologi sosialis. Karena, atau, apa ya, dia lebih mementingkan kepentingan umat yang banyak daripada dia sendiri gitu. Siapa tokoh gitu namanya? Monkey Deluffy. Monkey Deluffy. Deluffy. Dan musuhnya, musuh alaminya, seorang Kurohige atau Blackbird, dia memiliki ideologi pragmatis. Yang sebenarnya saling bertabrakan, jadi perang ideologi pada akhirnya, kalau kita mau kaji secara mendalam. Pragmatis dan sosialis. Saya jadi ingat perang dunia dua antara Amerika dengan Rusia itu, antara sosialis dengan liberal kan? Liberal. Jadi, gimana terus? Ya, jadi liberalnya seorang Blackbird, karena pragmatisnya dilawan oleh sosialisnya gitu. Dan di sana juga ada kaum revolusionernya, ada di mana pemerintahan dunia, kalau disebutnya di one piece itu pemerintahan dunia, memegang kendali penuh atas dunia, semua komunikasi, berita dipegang oleh pemerintahan dunia. Dan di one piece itu ada yang disebut abad kekosongan 800 tahun, mirip kan dengan abad kegelapan 800 tahun gitu kan? Nah, di situ one piece itu emang penuh dengan historikannya. Jadi, sebenarnya one piece ini menggambarkan emosi setiap manusia, ataupun kebiasaan setiap manusia hari ini. Benar gak kira-kira, Pak? Benar. Jadi, menggambarkan bagaimana manusia-manusia hari ini ada yang berjiwanya sosialis, ada yang juga liberal, ataupun pragmatis. Ya. Nah, terus kemudian apa lagi, Pak Gojer? Ya, dan one piece ini kan memulai suatu era baru, di mana era bajak laut yang biasanya terstigma negatif, malah menjadi tokoh utama yang menjadi orang baik gitu. Dan pemerintahan dunia dengan angkatan lautnya malah menjadi ciri yang buruk gitu. Dan dibalik gitu, di one piece itu dibalik gitu. Itu bisa jadi pelajaran kepada kita itu apa, Pak Gojer? Ya, apa yang diperjuangkan oleh para bajak laut ini? Mungkin setengahnya lebih, mereka tetap menjadi bajak laut seutuhnya yang jahat. Dan beberapa yang lainnya, mereka mencari kebenaran gitu. 800 tahun yang hilang itu, mereka cari kebenaran itu untuk membuat dunia itu jadi seutuhnya lah, apa yang dicari gitu. Oke, kalau bisa saya tarik bahwa, jangan kita menjustifikasi orang yang secara pandangan kasat mata itu jelek. Ya. Karena setiap orang memiliki kebaikan, mungkin gitu ya. Ya. Kira-kira. Ada sisi baik, ada sisi buruknya ternyata gitu, dari semua karakter itu gitu. Jadi sesok yang bajak laut itu meskipun pandangan orang lain jahat, ternyata dia pun ada sisi di mana dia menjadi baik. Ya. Terus apalagi Pak Kojar, menarik nih. Dan uniknya, ada beberapa bajak laut yang seharusnya mereka datang ke suatu desa itu merampok. Karena si desanya terlalu miskin, rampokan mereka dikasih. Gitu kan? Lucu ada gitu di One Piece, itu ada gitu. Jadi ternyata masih punya sisi kemanusiaan meskipun dia secara karakteristik dan pekerjaan itu jahat sebetulnya. Jahat. Dia rampok dari desa-desa yang kaya, yang korup. Dia datang ke suatu desa yang miskin, eh ternyata lebih miskin dari bajak laut. Eh dikasih itu semuanya. Kan lucu gitu kan? Tapi pelajaran bagus gitu. Jadi seperti di film-film Pak Kojar, banyak di film-film itu kadang-kadang yang baik, penjahat yang baik, itu datang ke satu kampung, kemudian ketika melihat bahwa kampung itu miskin, ya dia kasih. Jadi memang ada tujuan mulia dibalik dia merampok sebetulnya. Iya. Tapi memang rampok itu tidak dibenarkan secara hukum sosial. Jika seperti si pitung itu. Pitung itu kan merampok, tapi pada akhirnya untuk diberikan kepada rakyat-rakyat yang kurang mampu sebetulnya. Terus-terus apa lagi Pak Kojar? Lalu untuk hal-hal yang menarik lainnya gitu, dimana ini pada akhirnya menjadi pertarungan yang besar gitu. Antara pihak pemerintahan dunia dengan pihak bajak laut. Dimana pemerintahan dunia ini mempertahankan dogmatisnya mereka atas informasi. Jadi informasi itu mereka yang pegang. Ada media juga di sana. Ada media juga bermain. Untuk membuat situasi politiknya lebih terkendali lah gitu. Jadi setiap orang yang ingin membuka kebenaran, mereka cari, dikasih buronan. Satu miliar, berapa miliar gitu, supaya dicari orang itu. Jadi memang lucu-lucu juga gitu. Berarti One Piece itu menggambarkan satu negara, dimana di dalam negara itu hidup berbagai macam karakter manusia. Dan negara mencoba untuk mengendalikan. Supaya manusia-manusia di dalam negara itu tidak berontak. Memang One Piece itu menggambarkan satu negara atau ceritanya sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh One Piece itu? Jadi cerita One Piece ini sebenarnya semua orang belum tahu apa itu One Piece. Katanya One Piece itu adalah suatu harta di pulau terakhir. Yang belum pernah terjama oleh semua orang. Cuma satu orang yang pernah ke sana, yaitu Raja Bajak Laut, Gold Roger. Dan Raja Bajak Laut itu di akhir eksekusi dia memberikan pidato terakhir yang merubah seluruh dunia, dimana seseorang ingin menjadi bajak laut semua. Jadi dia berwasiat lah. Kesanalah, pergi ke pulau terakhir. Aku sudah tinggalkan hartaku di sana. Wah, semua orang pergi dong kesana. Ternyata harta yang dia bilang itu adalah kebenaran 800 tahun kekosongan itu. Oh, gitu. Jadi memang rumit ya, Pak. Rumit dikit. Jadi memang Pak Gojer ini, saking dia mencintai film One Piece, dia sampai hafal tokoh-tokohnya dan kemudian apa yang ingin disampaikan oleh film itu, kemudian pelajaran apa saja, sehingga mencapai satu titik bahwa One Piece itu ingin menyampaikan satu kebenaran yang mungkin orang lain jarang ketahui. Ada penyampaian ideologi, ada ideologi dibalik One Piece itu. Nah, sehingga akibat kecintaan Wampi Apa kepada One Piece ini, beliau membuat channel namanya Ideologi Nakama. Bahwa bukan hanya sekedar tontonan anak kecil, seolah-olah kan kita ketika melihat kartun, apa sih itu tontonan anak kecil? Ternyata itu tontonan anak dewasa seharusnya. Kalau punya pikiran, saya pun sebetulnya belum terlalu hafal, Pak Gojer, tentang One Piece ini. Makanya pengen tahu, maka saya undang di channel Manusia Plural, supaya kita sama-sama belajar bahwa film kartun itu tidak semata-mata untuk menghibur yang konyol, untuk menghibur anak kecil. Ada pesan moral dan etik yang ingin disampaikan oleh film Mampis ini. Terakhir, Pak Gojer, ingin menyampaikan apa kira-kira ke sahabat manusia plural? Ya, untuk sahabat-sahabat manusia plural ya, saya ingin sampaikan yang pertama, kita harus lebih pekal lagi terhadap apa yang terjadi di anak muda. Anak muda jarang membaca, ya kita kasih obatnya bukan hanya buku gitu, tapi apa sih yang menjadi kebiasaan mereka, kita alihkan itu menjadi ilmu pengetahuan gitu, yang sebenarnya setiap anime itu kan sekarang lagi digandrungin nih, Pak, oleh semua masyarakat pemuda-pemuda di Indonesia itu lagi senang baca anime. Jadi, minat baca kita itu terakhir, kedua terakhir di dunia, tapi minat baca komik kita itu teratas kedua. Jadi ada kebalikan gitu. Makanya penting sekali untuk apa ya, membuat review-review anime atau kartun ini di-review lagi dengan pandangan-pandangan dari sejarah atau ilmu pengetahuan. Oke, jadi menarik. Jadi, di Indonesia ini masyarakatnya memang tertinggi minatnya melihat anime. Nah, maka perlu kita tahu bahwa di dalam film anime itu terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, jangan sampai yang nonton itu hanya nonton saja. Tidak mengambil pelajarannya. Ini yang penting sebetulnya, Pak. Jadi, setiap film bagi saya pasti ada pesan yang ingin dia sampaikan. Ya, mungkin salah satu pesan dari film One Piece itu, salah satu pesannya, ya mungkin seperti yang diungkapkan oleh Pak Gojer ini. Nah, maka semua film itu pasti ada pesan yang ingin dia sampaikan. Perkara kemudian pesannya baik atau jelek, bagaimana kita menangkapnya. Maka perlu setiap kita nonton film itu dilihat pesan apa yang ingin disampaikan oleh film itu. Mungkin itu ya? Iya. Benar sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita... Atau ada lagi nggak? Kira-kira Pak Gojer? Ya, cukup. Cukup kan saja. Kalau misal ingin lebih paham tentang One Piece ini, silakan dicek di Youtubenya. Dia selalu membedah setiap tokoh daripada film One Piece ini beserta ideologi apa yang dia sebetulnya anut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada sahabat-sahabat semua. Dan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.